Bismillahirrahmanirrahim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa mani taba'adinahu ila yaumiddin. Apa kabar ibu, bapak, semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Sehingga pada kesempatan bahagia ini, kita kembali dipertemukan oleh Allah SWT untuk bersama-sama mengembangkan kemampuan kita memahami bahasa Arab melalui pintu masuk pengembangan keterampilan membaca. Membaca yang kita kembangkan melalui pengenalan kosa kata, kemudian melalui pemahaman struktur kalimat. Setelah itu kita bersama-sama berlatih mengerapkannya. Untuk itu mari kita syukuri segala pemberian Allah SWT ini dengan mengoptimalkan penggunaan waktu yang kita miliki dengan berbagai kebaikan di dalam hidup ini. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan ibu-ibu bapak sekalian untuk junjungan kita Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dicatat oleh Allah SWT sebagai bagian dari orang-orang yang mencintai beliau. Ibu bapak sekalian pada kesempatan kali ini berbahagia ini, ini istimewa sekali pada hari ini karena ada telah berhimpun bersama kita ini salah seorang dari mahasiswa saya dan Mbak Zanuba yang punya keinginan sama untuk mengembangkan keterampilan membacanya namun karena saya belum punya waktu tambahan untuk diagendakan ada kelas khusus jadi saya arahkan untuk mengisi waktu yang ada terlebih dahulu paling tidak nanti dasar-dasar cara berpikirnya bisa dipahami dari kegiatan belajar kita untuk kemudian nanti diaplikasikan pada teks-teks bacaan yang sesuai dengan tingkatan yang dimiliki. Baik, ibu-ibu sekalian dan ini kepada Zanuba diperkenalkan ini adalah orang tua kita yang pejuang orang tua kita yang berjuang untuk mengembangkan kemampuan membaca untuk memahami bahasa Arab ada Bu Nuri, ada Pak Bambang, ada Bu Suriana ada juga Ibu Sri Rosmawati yang kemarin sudah dihubungi sebagai orang yang kita minta banyak bantuannya untuk memudahkan proses belajar kita mudah-mudahan nanti ada manfaat yang bisa didapat ya Zanuba sampai nanti akhirnya kita punya waktu agenda yang pas untuk meningkatkan kemampuan yang diharapkan. Baik, ibu-ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan dan ini adalah terakhir ya ini adalah agenda terakhir untuk pelajaran yang kita bahas ya pada kepertemuan yang akan datang kita akan lanjut ke pelajaran 24 dengan demikian hari ini akan menjadi agenda terakhir kita akan menjadi agenda terakhir kita pada kegiatan mendalami pelajaran 23 untuk optimal waktu yang kita miliki ibu bapak sekalian mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini dengan Basmalah Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Rabbana zidna ilman nafyan warzukna fahman wa'sian birohmatika ya alhamarrahmi ya saya tampilkan ya materinya ibu-ibu bapak sekalian latihan kita yang terakhir adalah memperbaiki kekeliruan yang ada pada kalimat-kalimat yang disediakan ya yang menurut terakhir oke baik kita sudah sampai pada nomor berapa ibu-ibu bapak sekalian nomor 6 ya oke sekarang lanjutkan dengan nomor 7 ya siapa yang akan mengawali untuk kesempatan kali ini silahkan Pak Bambang dipersilakan oke terus nomor 8 silahkan siapa iya baik nomor 9 nomor 9 saya dip nomor 9 iya antum musafirotun ila holanda oke berikutnya terakhir gurus belum ketemu udah sudah dilatih ya sudah dilatih melafalkan kata demi kata pada setiap kalimat yang akan menjadi yang akan menjadi dasar untuk kajian nah sekarang mari kita sekarang mari kita dalami kita mantapkan pemahaman yang sudah dimiliki tersebut dipersilahkan dipersilahkan Pak Bambang baik baik coba diamati huruf demi huruf terlebih dahulu Bapak Nah coba Bapak fokus ke kata yang kedua Coba fokus pada kata yang kedua Huruf pertamanya apa disitu Bapak? Sin Pak Guru Setelah sin ada huruf apa Bapak? Alif Oke terus setelah alif ada huruf apa Bapak? Hamzah Oke bagus Nah oke setelah Hamzah ada huruf apa? H Oke bagus bagaimana cara melafalkannya dengan demikian? Oh sa ihuna Oke baik In sa ihuna In Amerika Iya oke bagus Apa maknanya Pak? Mereka Ada yang belum terpahami? Ibu-ibu yang lain ada? Yang sudah sampai ilmunya apa makna kata tersebut? Urish ya Wisatawan Apa Bu Yana? Turis atau wisatawan? Iya Turis atau wartawan? Wisa Wartawan Wisatawan Oh iya Mereka Pak Bambang Turis atau wisatawan? Iya Kalau ini kan ada wisatawan mancanegara kalau ini mancanegara bukan wisatawan lokal Hadiah nih dari lesa Wisatawan dari Amerika Iya baik Ini dia ibu-ibu ya ibu-ibu bapak sekalian ya Satu prinsip yang perlu kita sadari ketika menyadari bahwa bahasa itu Saya sering mengatakan itu ya sebagai modal kita Bahasa itu minimal terdiri dari dua unsur Secara ini ya secara dari segi Telah kebahasaannya belum dari segi ininya kaedah ya Dua unsur tersebut adalah apa yang dikenal oleh para pengkaji dan praktisi dengan istilah bentuk dan makna Bentuk dan makna Bentuk ini dalam arti yang umum ya Dalam arti yang umum Bentuk itu bisa bermakna apa yang kita lihat Apa yang kita baca Apa yang kita ucapkan Apa yang kita dengarkan Itu adalah bentuk-bentuk bahasa Lalu yang kedua Dan ini lebih penting lagi sesungguhnya Yaitu makna Yaitu makna Antara keduanya Hendaklah diperhatikan secara seksama Ini untuk sampai pada pemahaman Bagi kita yang masih belajar Bagi kita masih dalam proses belajar Bisa jadi maknanya sudah betul Tetapi bentuk bahasanya Belum menyesuaikan diri dengan aturan yang berlaku pada bahasa tersebut Sebaliknya bisa jadi bentuk bahasa Berupa ketaatan kita pada aturan-aturan tersebut sudah tepat Namun makna ide gagasan pemikiran yang dituangkan melalui bentuk-bentuk tersebut Melalui kalimat-kalimat tersebut Menggunakan jumlah tersebut Belum tentu pas Maka dua hal tersebut Perlu kita perhatikan Secara umum demikian Baik Pak Bambang Masih bisa kita lanjutkan diskusi kita Bapak? Masih-masih Mana yang Bapak rasakan Berdasarkan pemahaman Bapak Mana yang perlu diperbaiki Di dalam kalimat tersebut? Sa'ihuna Iya Apa? Pertimbangannya sehingga itu tidak pas dalam pemahaman Bapak? Ini Jama'-ja Muzakar Iya Sa'ihuna adalah Jama' Muzakar Apa tadi? Pertimbangannya sehingga Jama' Muzakar dianggap tidak pas? Ibu-ibu Yang lain apa pertimbangannya sehingga Jama' Muzakar dianggap tidak pas digunakan di dalam kalimat tersebut? Tidak sesuai dengan hun'a ya Bapak? Iya Tidak sesuai dengan hun'a Apa? Dari aspek apa tidak sesuai dengan hun'a? Hun'a itu jama'nya dari Mu'anas Bapak? Oke Baik ya Silahkan Pak Bagaimana perbaikannya? Hun'a Sa'ihatun Min Amerika Oke Coba diperhatikan sekali lagi Bapak Panjang pendek huruf demi hurufnya Hun'a Sa'ihatun Min Amerika Bahasa Arab tidak ada E-nya Ameh siapa lho? Ameh siapa lho? Kemarin ketahuan tuh di stasiun Bekasi Ameh siapa lho? Amerika Sudah kagak Amerini lagi ya Ya Bu Yanah ya Jadi kalau dalam bahasa Arab tidak ada E ya Pak Bambang ya Jadi menjadi bahan lelucon kalau gitu Makanya apa? Ini filnya apa? Fil mudore Mudore Amerika Atau Amerika Amerika ya Iya Jadi roh itu jadinya Ri bukan re gitu ya Amerika Bunna Sa'ihatun Sa'ihatun Min Amerika Iya Oke bagus Terima kasih Pak Bambang Ada komentar, pertanyaan Dan sebagainya dari Ibu-ibu Peserta yang lain Kita lanjut berikutnya Nomor delapan Dipersilahkan Dibaca terlebih dahulu Apa makna yang dipahami dari kalimat tersebut Bu Yanah? Kami penjaga Penjaga ini rumah sakit Kenapa rumah sakit yang dijaga? Pepeja Operator Di kerja ya di situ ya Kerja di rumah sakit ya Iya Operator rumah sakit Baik Coba dibaca Ibu Bagaimana bacaannya Operator Oke Oke Narno Ya terus Mustafalu Nah coba diamati Untuk kata yang kedua Huruf pertamanya apa Ibu? Min Setelah itu? Syak Oke setelah itu? Tak Oke setelah itu? Oke Terus setelah itu? Oke Sehingga terbaca menjadi? Mustafo Jadinya ya bukan dapat ya Mustafo Ya baik Terima kasih Ibu-ibu Bapak yang lain Mungkin ada cara membaca yang berbeda Dari yang Ibu Suryana Duga Mustafilun 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 Nanti kita akan pelajari secara khusus ya Ini Ibu-ibu Bapak sekalian Nanti kita akan pelajari secara khusus Bentuk kata seperti ini Mustafilun Seperti apa? Muta'alimun Ya seperti apa? Mustafilun Seperti apa? Lagi kata lagi Muta'adib Ya Mustafilun Mustafil Kan ada Mustafil Mustafil Al-Qilblah Oke baik Silahkan diulang Bu Yana Nahnu Nahnu Mustafil Al-Qilblah 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 Ya oke bagus Dari segi arti tadi bisa dipahami ya Bisa dimaknai Bisa diterima ya Secara nalar Kalau ada orang yang mengatakan demikian Kami bekerja Ya kami bekerja di rumah sakit Nah ini latihan seperti ini tadi Seperti saya sampaikan ya Ibu-ibu Bapak sekalian Memberikan kita menumbuhkan kesadaran Bahwa betul maknanya Pas maknanya Belum pas dari segi bentuk bahasa yang digunakan Ya di Apa? Dikenali di mana Letak kekeliruannya Ini Mustafilun Ya Apa pertimbangannya? Lahnu itu Kalau anak Mufrat Anu Lahnu Itu Jama Iya Baik Betul Oke silahkan Bagaimana perbaikannya Mustafilun Sekali lagi apa Ibu? Sekali lagi apa Ibu? Nahnu Mustafiluna Fil Mustafilun Iya Oke bagus Fil Mustafilun Fil Mustafilun Ya baik Terima kasih Ibu Yanah Nomor sembilan silahkan Ya Antum Mustafirotun Ilahulanda Iya baik Apa maknanya? Ibu Juri Kalian Bisa Bermusafir Memlakukan perjalanan ke Belanda Iya Kalian Pergi Ke Belanda Ke Belanda Kalian Dari segi makna oke ya Dari segi makna ya Oke sekarang Dimana Letak perbaikan yang diperlukan Kekeliruannya ya Yang mana yang perlu diperbaiki Musafilun Musafilun Apa pertimbangannya sehingga dia perlu diperbaiki Karena ini Muktadanya kan Muzakar Ininya harus mengikuti juga Iya Oke Khobarnya Iya baik Karena Muktadanya itu Muzakar Khobarnya Menyesuaikan diri dengan Muktadanya Silahkan Bagaimana Penyesuaiannya ibu Iya Antum Musafiruna Ilahulanda Iya Oke bagus Yang terakhir Yang terakhir ya Yang terakhir Yang terakhir Ibu Ros Silahkan Ibu Ya Pak Guru Alman Farijuna Jalison Amamal Masrihi Iya baik Apa makna yang ibu pahami dari kalimat tersebut Bu Kalau Alman Farijuna itu penonton Almasrihi apa ya Iya baik Ibu-ibu yang lain ada yang sudah sampai ilmunya apa makna kata tersebut kata terakhir Panggung Panggung Iya Panggung Panggung Mas Roh Panggung Mas Roh Panggung Dunia ini Panggung Sandiwara Sekarang berarti lagi manggung dong Pak Guru Kita sedang memainkan peran Jadi apa nih Jadi murid dan guru Murid dan peran guru gitu Yang kita mau memainkan peran jadi temen yang mau makan siang bareng kapan jadinya Nah itu dia Was banget Kita tadi Ya nanti ada buros nanti Mengatur yang terbaik bersama dengan kita Ya baik ya Dibaca ulang Bu Ros Alman Farijuna Jalitsun Amal Masrihi Kata yang pertama coba Kata yang pertama Diamati kata yang pertama Huruf demi huruf terlebih dahulu Oh iya Alman Farijuna Jadi disitu ada Alif Ada lam Ada mim Kemudian apa Selahnya Nun Nah coba lihat Kalau fa itu titiknya berapa Satu Itu titiknya satu Kalau satu segitu ya Kalau kecil segitu satu Lebar dua Kegedean ya Kegedean Sudahnya makin gede Sudah berbadan dua ya Kirain 61 ya Jadi Alman Farijuna Ya baik Alman Farijuna Alman Farijuna Silahkan dilanjutkan Alman Farijuna Alman Farijuna Jalitsun Amal Masrihi Iya baik Ini tadi kata terakhir Apa maknanya Tadi panggung Iya Panggung itu tempat Apa bukan Tempat Iya Tempat kita Mempelajari Pelajaran-pelajaran Agama Itu Kan kita Tidak sebut dia Dengan Sekolah Menengah Atas Atau Sekolah Menengah Pertama Atau Sekolah Dasar Disebut dengan apa Kalau dalam Bahasa Arab Madrosa Disebut apa Tempat Belajar itu Kalau dalam Bahasa Arab Asli Madrosa Dalam bahasa Arab Madrosa Apa Madrosa Madrosa Nah gitu ya Madrosa Madrosa Kalau Nanti manusia Sudah Waktunya Berpindah Alam Sebelum Selesai Dunia ini Di Istirahatkan Dimana Ibu Akhirat Dikubur Dikubur Dikuburan Distirahatkan Apa Dalam Bahasa Arab Is Makbar 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 Istirahat Apa Namanya Yang kita Sebut dengan Kuburan Makbar 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 Yang Kemudian Bentuk Jamaknya Apa Makobir Makobir Masuk Orang Indonesia Karena tadi Apa Amerika Karena Tempe Karena Mudore Jadinya Makober Kober Karena Terlalu Lama Makober Jadinya Koberan Mani Ilang Jadinya Kober Jadinya Kobir Jadinya Kober Kober Kalau Pak Tani Pak Tani Bu Ros Menanam Padi Dimana Di Mazro Iya Mazro Kalau Karyawan Kalau Karyawan Bekerja Di Idara Iya Sinonimnya Idara Masna Masna Dengan Kantor Misalnya Sama Dengan Ente Nek Haji Percatat Di kantor Kantor Nomor Berapa Oh Maktab Maktab Tempat Kita Menemukan Banyak Buku Maktabah Maktabah Coba Lihat Itu ya Bu Ros Coba Lihat Beberapa Kata Yang Memiliki Unsur Makna Tempat Mazro Maktabah 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 Tadi Kalau pabrik Apa Bu Nuri Tadi mau Sebut itu Pabrik Tempat Masna 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 Kalau ini Panggung Tempat Menampilkan Itu Jadi Namanya Apa Masriah Masrihu Masro 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 Seperti Maktab Seperti Madros Mu'anas Menjadi Madrosah Sama ini Pak Guru Matam Nanti kita Terdikocok Tadi itu Matam mana Ini Tempat kita Matam mana Ntar Bu Ros Aja Yang cari Ya Bu Ros Aja Yang cari Matam Oke Baik Silahkan Dibaca Ulang Al-Mutafarri Juna Jalisun Amamal Masro Amamal Masrohi Ya Baik Mana yang Dirasakan Perlu Diperbaiki Jalisun Oke Apa Pertimbangannya Karena Harus Disesuaikan Dengan Muktadaknya Ya Oke Muktadaknya Bagaimana Muktadaknya Kondisi Al-Mutafarri Juna Jalisuna Iya Baik Jadinya apa Al-Mutafarri Juna Jalisuna Amamal Masrohi Iya Oke Bagus Alhamdulillah Ibu Ibu Bapak Sekalian Kita sudah Tuntas Dengan latihan Yang Ya Latihan Nomor Sepuluh Untuk Latihan Kita Yang Latihan Kita Yang baru Saja Kita Bahas Latihan Dal Berikutnya Ini Settingannya Adalah Imla Ya Settingannya Namun Karena kita Fokus Kita Fokus Kita Pada Latihan Membaca Jadi Tidak Apa-apa Kita Ubah Dalam Bentuk Apa Ibu Ibu Baca Ibu Ibu Baca Sekalian Secara Bergantian Nomor Demi Nomor Siapa Yang Baca Silahkan Siapa Yang Berlatih Siapa Bang Bang Apa Aku Bang Bang Ya Ibu Pak Guru Bacaan Nubah kan Belum Tadi Bacaan Nubah Tadi kan Belum Dapet Oh Ibu Belum Dipelajarkan Bacaan Nubah Ya Ibu Iya Biar Iya Biar 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 Nomor Satu Bum Talamidu Ilmadros Satis Sanawiyati Iya Oke Bagus Apa Makna Yang Terpahami Dari Situ Apa Makna Yang Terpahami Dari Yang Baru Dibaca Para Murid Di Sekolah Sanawiyah Oke Kalau 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 Di Indonesia Itu Apa Persamaannya Di yang ini Sanawiyah SMA SMA Iya Baik SMA Jadi kalau Bahasa Arab Sanawiyah Bahasa Arab Sanawiyah Ibu Ibu Jadi Informasi Kalau bahasa Arabnya Sanawiyah Itu Dalam Bahasa Indonesia Setara dengan Menengah Atas Menengah Atas Iya Nah Kalau Yang Bahasa Indonesia Sanawiyah Itu SMP Kalau Indonesia Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Mutawasitoh Mutawasitoh Oh iya Sanawiyah Maka kita Dulu kan Waktu Belajar di LBQ Tingkat Berapa Sekarang Tingkat Menengah Katanya Al Marhalah Al Mutawasitoh Nah Kalau Yang Ini Yang kita Kenal Dengan Ibtidaiyah Itu Dalam Bahasa Arab Ada Yang Populer Juga Penggunaan Itu Al I'dadiyah Walaupun Al Ibtidaiyah Juga Digunakan Al I'dadiyah Al Mutawasitoh Atanawiyah Nah Kalau Al Aliyah Kita Al Aliyah Kita Kalau Di Sana Itu Sudah Setara Dengan Perguruan Tinggi Di Kita Jadi Bahasa Kita Dulu kan Ada Sekolah Tinggi Jadi Sekolah Tinggi Di Kita Itu Sebenarnya Yang Dulu Sekolah Tinggi Kemudian Menjadi Institut Kemudian Menjadi Universitas Itu Adalah Padanan Yang Pas Untuk Al Madrasah Al Aliyah Itu Walaupun Kemudian Tidak Tidak Menyebutnya Al-Aliah Gitu Jadi Marhalah Jami'iyah Oke Baik Kata Pertama Di situ Apa Zanubah Hum Apa Posisinya Yang dikenali Di dalam Kalimat Ini Mubtada Ya Bagus Apa Artinya Hum Mereka Itu Mubtada Lalu Khobar Yang Mana Talan Nizi Iya Oke Oke Dalam Bahasa Indonesia Mubtada Khobar Apa Yang Padanannya Apa Dalam Bahasa Indonesia Mubtada Khobar Kalau Dalam Versi Bahasa Indonesia Apa Itunya Padanannya Subjek Predikat Belum Tau Apa Ibu-Ibu Apa Yang Lain Subjek Predikat Subjek Predikat Nah Ini Antara Ini Antara Subjek Dan Predikat Kalau Dalam Bahasa Indonesia Itu Biasanya Ada Kata Apa Yang Bisa Dimunculkan Antara Subjek Dan Predikat Kalau Dalam Bahasa Indonesia Adalah Ada Objek Bawah Antara Dalam Bahasa Indonesia Antara Subjek Dan Predikat Ada Ada Kata Apa Yang Bisa Kita Munculkan Adalah Gitu Ya Oh Iya Bisa Adalah Sedang Kalau Katakan Zanuba Dan Ibu-ibu Bapak Yang Lain Jadi Antara Makna Hum Dan Makna Talamir Itu Bisa Kita Tambahkan Makna Adalah Untuk Menunjukkan Pemahaman Kita Terhadap Struktur Kalimat Tersebut Dicoba Sekali lagi Zanuba Ini Versi Yang Lain Dari Yang Tadi Sudah Dipahami Home Itu Artikan Kemudian Tambah Adalah Kemudian Setelah Itu Artikan Talamiz Bagaimana Jadinya Kira-kira Mereka Adalah Para Siswa Di Sekolah SMA Iya Oke Bagus Terima Kasih Nomor Dua Siapa Nomor Dua Pak Pak Guru Talam Hidu Itu Hair Mpun Sarif Iya Baik Betul Mafa'il Iya Ras Ya Silahkan Antun Olabatun Fikuliyatin Asyari Asyari'ati Iya Baik Apa yang Dipahami Dari Kalimat Tersebut Mereka Mahasiswa Para Mahasiswa Di Universi Apa Universitas Syariah Yang 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 Bermakna Universitas Yang Mana Kuliah Di Fakultas Fakultas Syari'ah Kuliah Yang Bermakna Universitas Yang Mana Fakultas Pak Guru Kuliah Kuliah Maksudnya Kuliah Itu Makan Fakultas Iya Berarti Kuliah Asyari'ah Fakultas Syari'ah Kalau Dalam Bahasa Indonesia Kira-kira Padanannya Apa Padanannya Kalau Kuliah Asyari'ah Itu kan Bahasa Arab Kalau Di Indonesia Kira-kira Fakultas Apa Fakultas Apa Syari'ah Fikih Eh Apa Bahasa Indonesia Bisa Bila Dimana UGM Fakultas Apa Fakultas Fikih Orang Orang Terheran-heran Di UGM Ada Fakultas Fikih Lah Iyalah Orang Rektornya Bu Sri Rosmawati Alumni Bahasa Arab Ibu-ibu Yang Lain Kira-kira Apa Kalau Dalam Bahasa Indonesia Padanannya Hukum Fakultas Fakultas Hukum Silahkan Bu Ros Dibaca Kembali Suaranya ada Pak Guru Ya ada Silahkan Antum Baca lagi Iya Boleh Silahkan Antum Olabatun Fikuliyatin Fikuliyati Syariati Baik Jadi itu Kuliyatin Apa Kuliyati Bu Kuliyati Pak Guru Apa Pertimbangannya Tidak Kuliyatin Dia Sebagai Mudoh Iya Lalu Kenapa Bukan Kuliyatu Atau Kuliyata Karena ada Fikuliyati Sehingga Kuliyah Disebut Sebagai Majur Iya Baik Ini yang kita Apa Satu kata ya Ibu-ibu Bapak Itu kita perlu Membiasakan Demikian ya Satu kata Bisa Memiliki Lebih dari Status Satu status Tergantung Dari sudut Pandang Tergantung Dari sudut Pandang Kuliyah Kuliyah Hubungkan Dengan V Kuliyah Kita Pahami Sebagai Majurur Kuliyah Dipahami Sebagai Dilihat Dengan Dalam Hubungannya Dengan Asyariah Kuliyah Kita Pahami Sebagai Mudoh Baik Terima kasih Bu Ros Berikutnya Nomor Tiga Dipersilakan Siapa Yang akan Ambil Bagian Silahkan Pak Bambang Oke Baik Apa Makna Yang terpahami Pak Bambang Dia Adalah Seorang Direktur Dalam Di Apa Dia Seorang Direktur Dia adalah Seorang Direktur Di Perkumpulan Itu Dimana Pak Dia Seorang Direktur Di Perkumpulan Itu Jamiah Di Perkumpulan Pak Bambang Masih ingat Jamiah Al-Azhar Bil-Kohiroh Jadi Di Di Universitas Itu Oke Ada Istilah Yang Lebih Spesifik Enggak Pak Apa Ada Istilah Ada Istilah Lebih Spesifik Enggak Pak Untuk Itu Untuk Makna Yang Dimaksud Ibu Yang Lain Ada Yang Punya Istilah Khusus Untuk Maksud Dia Ada Bukan Universitas Ini Bu Yanah Bu Ros Di Kampus Ini Iya Kalau Istilah Lebih Spesifik Itu Rektor Oh Direktor Oh Mudir Oh Mudir Mudir Jadi Istilah Lebih Spesifik Kalau Al-Jamiah Al-Jamiah Tadi Kan Universitas Kira-Kiranya Tadi Ini Jamiah Kan Negeri Kan Tidak Harus Tidak Harus Negeri Tidak Harus Tidak Tidak Harus Oh Mudir Iya Jadi Mudir Dalam Konteks Tersebut Yang Direktur Dalam Konteks Tersebut Nah Baik Masih Tetap Perlu Dijaga Terus Ya Pak Bambang Staminanya Stamina Stamina Apa Konsentrasi Panjang Pendek Pak Konsentrasi Panjang Pendek Ini Perlu Dijaga Khawatir Nanti Kalau Kepanjangan Eh Udah Pagi Kok Lilinnya Belum Ditiup Atau Kalau Kependekan Belum Kependekan Belum Belum Keluar Dari Target Operasi Udah Mati Lilinnya Terjebak Nanti Jadi Harus Tetap Dijaga Staminanya Pak Panjang Pendek Coba Diulang Pak Oke Baik Ya Coba Pak Ini Ada Kata Mudir Begitu Ya Ini Kalau Kita Mengatakan Hua Mudir Sudah Terpahami Apa Belum Dia Ada Seorang Rektor Ini Dia Seorang Ini Dia Ini Dia Kita ulang Ya Pak Bambang Hua Mudir Apakah Bisa Terpahami Kalau Kita Mengatakan Hua Mudir Hua Mudir Apa Hua Mudir Apa Bisa Terpahami Sudah Bagus Cuman Oke Di Di Hemat Hemat Saja Komentarnya Supaya Saya Bisa Masuk Ke Poin Berikutnya Itu Kalau Kita Mengatakan Hua Mudir Itu Sudah Terlihat Apa Belum Mubtada Dan Khobar Nah Baik Nah Kalau Begitu Berarti Hadihi Dengan Al-Jamiah Itu Keterangan Tambahan Apa Bukan Pak Ya Bagus Pertanyaan Berikutnya Hazihi Dengan Al-Jamiah Itu Tadi Dipahami Sebagai Keterangan Tambahan Dia Menjelaskan Tentang Sifat Apa Bukan Itu Hazihi Al-Jamiah Bukan 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 Sifat Ya Ini Tempat Bukan Sifat Ya Bukan Kalau Ada Keterangan Tambahan Bukan Sifat Apa Ilmu Yang Kita Miliki Pak Namanya Apa Mab Ulbi Iya Ini Sepertinya Pak Bambang Secara khusus Dan kita Semua Perlu Sering-sering Mengulang Ya Perlu Sering-sering Mengulang Mengulang Apa Apa Yang disebut Dengan Mubtada Apa Yang disebut Dengan Khobar Apa Yang disebut Dengan Fa'il Apa Yang disebut Dengan Man'ud Apa Yang disebut Dengan Na'ad Apa Yang disebut Dengan Mudof Apa Yang disebut Dengan Mudof Ilayih Perlu Sering Diulang-ulang Ini Walaupun Ya Begitu-begitu Itu juga Yang kita Temukan Itu juga Yang kita Temukan Kalau Kita Ulangi Itu Akan Sangat Memudahkan Kalau Maf'ul Bih Tadi Pak Ya Dalam Bahasa Indonesia Itu Padanannya Apa Kira-kira Pak Pengarahan Yang saya Berikan Maf'ul Bih Maf'ul Bih Itu Padanannya Dalam Bahasa Indonesia Apa Pak Subjek Predikat Objeknya Maf'ul Bih Apa Pak Objek Apakah Bapak Memahami Bahwa Hadihil Jami'ah Disini Adalah Objek Iya Begitu Oke Baik Dalam Pemahaman Bapak Dalam Pemahaman Bapak Dalam Pemahaman Bapak Karena itu Mohon Dicari Di dalam Diri Sendiri Tidak Usah Mencari Ketempat Lain Tapi Dalam Diri Sendiri Kesadaran Ini Perlu Ditumbuhkan Dalam Pemahaman Bapak Namanya Objek Itu Itu Adalah Objek Dari Suatu Perbuatan Atau Bukan Apakah Bapak Melihat Di Kalimat Nomor Tiga Tersebut Ada Ungkapan Yang Yang Bermakna Perbuatan Disitu Tidak Ada Dalam Istilah Bahasa Arab Maka Kita Dalam Bahasa Arab Mungkin Masih Ingat Bahwa Maf'ul Bih Itu Ada Ketika Ada Kata Yang Berjenis Apa Bapak Maf'ul Bih Itu Ada Ketika Di Dalam Kalimat Ada Kata Yang Berjenis Jenis Apa Lupa Ya Ada Berapa Jenis Kata Yang Bapak Ingat Oh Ya Kata Pihir Ada Tiga Ya Apa Lupa Itu Yang Tiga Harap Lupa Lagi Enggak Apa Pak Lupa Itu Milik Manusia Tidak Akan Menjadi Persoalan Selama Kita Mau Berusaha Mengingatnya Lupa Yang Satu Lagi Bapak Ya Ibu Bisa Bantu Pak Bambang Untuk Mengingat Jenis Kata Dalam Bahasa Arab Isim Fi'il Isim Fi'il Isim Fi'il Harf Isim Fi'il Dan Harf Ya Pak Dari Tiga Jenis Kata Tersebut Isim Fi'il Dan Harf Mana Yang Punya Mah'ul Bi Nggak Punya Fi'il Oh Iya Isim Bapak Ini 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 Juga Harus Di Ini Diingat Ingat Kembali Coba Bapak Saya tuliskan Saya tuliskan Tuliskan Apa Ini Saya Mau Menuliskan Sebuah Kata Yang Bapak Sedang Pikirkan Bantuan Bantuan Yang Diharapkan Dari Bapak Adalah Ya Yang Diharapkan Dari Bapak Adalah Mencermati Ya Mencermati Ini Apa Yang Perlu Dicermati Mencermati Katanya Ya Dalam Bahasa Arab Ya Ibu Ibu Bapak Sekalian Ini Sebenarnya Ini Kondisi Seperti Ini Akan Kita Alami Juga Sebenarnya Kalau Kita Belajar Dulu Waktu Kita Masih Di SMP Sama Aja Bahwa Lupa Itu Bukan Hak Orang Tua Saja Dan Lupa Itu Tidak Selalu Karena Memang Intelektual Kita Lemah Tidak Selalu Orang Lupa Itu Punya Banyak Faktor Tidak Serta Mertak Wah Karena Saya Sudah Tua Otomatis Jadi Lupa Saya Belum Pernah Menemukan Nenek Lupa Seribu Itu Angkanya Berapa Kalau Ditanya Pak Lupa Biasanya Saya Belum Pertemuan Bu Yanah Nenek Itu Seratus Ribu Itu Angkanya Berapa Itu Walaupun Saya Yang Nanya Bu Ini Uangnya Berapa Itu Dia Paham Itu Kalau Saya Nanya Soal Uang Kalau Orang Punya Utang Ingat Sampai Saya Mati Jadi Bukan Persoalan Polan Usia Ada Banyak Faktor Sudah Terlihat Pak Yang Saya Tulis Maf Dari Dari Isim Fi'il Dan Har Mana Yang Bapak Amati Bapak Amati Mirip Betul Huruf-hurufnya Antara Isim Kah Yang Mirip Betul Huruf-hurufnya Dibandingkan Dengan Kata Maf'ul Atau Kah Fi'il Kah Yang Huruf-hurufnya Mirip Betul Dengan Dengan Kata Ungkapan Maf'ul B Aduh Ini susah Nulis Di sini Kena Bukan Kemudian Atau Harfkah Atau Harfkah Yang Mirip Betul Huruf-hurufnya Dibandingkan Dengan Kata Maf'ul Bi'il Bagus Jadi Dengan Cara Seperti Ini Mudah-mudahan Pak Bambang Dan Ibu-ibu Kita Semua Ini Akan Kuat Ingat Kuat Ingat Bahwa Maf'ul Bi'h Itu Ada Manakala Sudah Ada Fi'il Fi'il Apa Saja Hurufnya Pak Fi'il Itu Ya Sebab Maf'ul Bi'h Jika Tidak Ada Fa'nya Tidak Ada Ain Tidak Ada Lam Akan Menjadi Apa Ma'ubih Ma'ubih Jadinya Ma'ubih Ya kan Ma'ubih Ya Gitu Akan Menjadi Ma'ubih Gitu Baik Ya Pak Bambang Kita lanjut Masih bisa Pak Berarti Bukan Maf'ul Bih Hazil Jami'ah Ya Pak Coba Dicari Ini tadi Sudah Sampai Kelunya Hazil Jami'ah Adalah Keterangan Tambahan Dia Bukan Sifat Kira-kira Bapak Kalau ini Bapak Tidak Informasinya Tidak Dapat Tidak Dari Situ Kita Nanti Minta Bantuan Teman-teman Yang lain Keterangan Tambahan Bukan Sifat Dalam Bahasa Arab Dikenali Sebagai Apa Pak Kalau Sifat Kan Uduk Uduk Oke Bagus Jadi Apa Uduk 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 Sebaiknya Disebut Satu Ya Pak Uduk 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 Ya Begitu Jadi Keterangan Tambahan Keterangan Tambahan Bukan Sifat Namanya Apa Uduk 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 Ya Baik Coba Sekarang Coba Sekarang Silahkan 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 Bapak 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 Sudah tahu Ini Sekarang Sudah tahu Bahwa Hadihi Al-Jami'ah Itu Adalah Mudaf Ilai Ya Ya Sudah Gua Mudir Mudiru Hadihi Al-Jami'ati Al-Jami'ati Oke Bagus Sekali lagi Pak Gua Mudiru Hadihi Al-Jami'ati Oke Sekali lagi Pak Gua Mudiru Hadihi Al-Jami'ati Ya Bagus Mohon maaf ya Di Apa Di telinga saya Kurang jelas Terdengar ya Mohon maaf ya Bapak Ya Ini Itu ya Namanya juga Beda-beda ya Bapak udah baca jelas Sudah terang Yang lain juga Terang-menderang Oh Kalau di telinga saya Jadi Mohon izin ya Pak Mengkonfirmasi Bapak membacanya Mudirun Apa Mudiru Pak Mudirun Run ya Pak Ya Apa Pertimbangannya Run Bukan Ru Pak Tidak ada Al Oke Bagus ya Karena Tidak ada Al ya Pak Ya Hadihi Al-Jami'ah Tadi sebagai Apa Bapak Muduf Muduf Ilahi Ah Ibu Bapak suka Borong begitu deh Padahal Bapak Sampai sekarang Juga belum berani kan Itu Menduakan Yang di rumah Muduf Ilahi Bagus Nah begitu Ya Jadi Hadihi L-Jami'ah Tadi sebagai Apa Bapak Oh Muduf Muduf Ilahi Bagus Kalau Hadihi L-Jami'ah Adalah Muduf Ilahi Muduf Nya Yang mana Bapak Mudir Oke Mudir Adalah Muduf Nya Ya Sehingga Kita Membacanya Apa Tadi Pak Jadi Mudir Mudirun Apa Mudiru Mudiru Ya Mengapa Mudiru Sekarang Tidak Mudirun Ibu-ibu Yang lain Apa Ilmunya Mengapa Kita Baca Mudiru Bukan Mudirun Padahal Dia Sebagai Khobar Dan Dia Tidak Pake Aliplam Karena Muduf Dia Muduk Karena Muduk Tidak Bertanggir Dapat Belum Pak Bambang Ya Jadi Ketika Mudir Kita Lihat Posisi Dia Sebagai Khobar Khobar Itu Kan Erop Marfuk Dia Rofa Erop Bisa Mudirun Bisa Juga Mudiru Berhubung Karena Dia Disamping Dia Sebagai Khobar Yang Marfuk Dia Adalah Muduf Sehingga Tidak Bisa Dibaca Dengan Tanwin Ujung Baik Terima kasih Pak Bambang Ibu-ibu Bapak Ada Komentar Pertanyaan Terkait Dengan Diskusi Kita Sampai Nomor Tiga Tersebut Baik Nomor Empat Silahkan Siapa Berikutnya Ibu Suriana Silahkan Bu Yana Antum Mas Ruruna Yah Buruna Yah Bagus Apa yang Ibu Pahami Dari Kalimat Tersebut Ini Anda Senang Dengan Kehadiran Saya Iya Bagus Dari mana Dipahami Andanya Bu Yana Antum Kamu Antum Itu Dalam Pemahaman Ibu Itu Tunggal Apa Jama Ya Bu Antum 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 Jama Iya Cocok Dibilang Anda Kalau Antum Itu Jama Kalian Oh Kalian Kehadiran Siapa Tadi yang Bikin Bahagia Saya Saya Siapakah Saya Itu Ibu Tau gak Siapa Sayanya Bu Kalau ibu Gak tau Saya kasih tau Tau gak Sayanya Siapa Bu Tau gak Sayanya Siapa Bu Siapa Siapa Sayanya Tau Kalau Tidak tau Bu Ros Juga tau Siapa Sayanya Bu Saya Si Putri Si Putri Dan Panggung Panggung Mari Oke Baik ya Dari mana Dipahami Ibu Sayanya Dari mana Ibu Dipahami Sayanya Di belakangnya Ada nanya Jadinya Saya Jadi Kalau ada Na Di belakang Mengindikasikan Apa Ibu Kami Kami Apa Saya Bu Yana Kami Apa Saya Kami Berarti Yang datang Siapa Bu Kami Iya Betul Yang datang Adalah Kami Yang datang Adalah Kami Bukan Saya Sebab Kalau Saya Yang di belakang Yang akan Menggantikan Posisi Na Adalah Apa Ibu Kalau Saya Yang akan Menggantikan Na Di belakang Yang itu Adalah Apa Oh Ya 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 Kan kita Bu Yana Masih ingat Ya Rabbi Ya Allahu Rabbi Allahu Rabbuna Gimana Gimana Lanjutnya Gak Tahu Gak Ngerti Gak Gak Tahu Duru Duru Ya Duru Ya Bagus Nah Fokus ke Potongan Kata Terakhir Bu Fokus ke Potongan Kata Terakhir Berubah Huruf Apa Yang ibu Lihat Pertama Kali Disitu Ya Bagaimana Bisa Mengenali Itu Sebagai Ya Ya Itu Berapa Titiknya Bu Ini Satu Apa Dua Ini Ayo Satu Apa Dua Satu Apa Dua Pilih Aku Atau Dia Yang Mana Kayak Kelihatan Dua Soalnya Agak Gede Kalau Satu Coba Lihat Yang Na Bu Bandingkan Dengan Yang Na Bukannya Sama Gedenya Bu Nun Coba Nun Titiknya Berapa Satu Iya Coba Lihat Bandingkan Dengan Antum Apa Sama Itu Ada Tak Disitu Dengan Yang Tadi Iya Jadi Apa Ini Jadi Kesini Jadinya Ibu Ibu Fokus Kesitu Tadi Pertanyaannya Itu Satu Titik Apa Dua Kan Begitu Oh Iya Iya Ini Pi Il Mud Dore Kalau Gak Salah Nah Duru Ibu Yanah Ibu Tolihah Saya Ulang Lagi Itu Satu Titik Apa Dua Satu Tapi Di bawah Oke Udah Itu Deal Kita Itu Satu Ya Bu Silahkan Kalau Satu Di bawah Apa Jadinya Satu Di bawah Apa Ibu Kalau Mau Memulai Pekerjaan Ibu Mengucapkan Apa Bi Oh Iya Tadi Awalnya Udah Bener Udah Udah Ubah Silahkan Bu Bi Duru Jadinya Apa Bu Kalau Bi Kalau Ba Kan Berarti Ba Tadi Memulai Perbuatan Diawali Dengan Apa Bu Bismillah Berarti Bi Jangan Mbak Kan Bukan Bas Malah Bukan Bas Malah Bukan Bas Milah Bukan Bas Milah Bismillah Bismillah Terus Bagaimana Jadinya Bihudu Jadinya Pak Bagus Terus Gimana Jadi Lengkapnya Bihudu 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 Bihudur 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 Rina Iya Oke Bagus Sudah Rina Apa Rina Ini Rina Apa Runa Apa Rana Rina Jadi Dan Rika Rina Apa Runa Jadi Bihudur Bihudu Bihudu Apa Bu Jadinya Bihudur Rina Bagus Apa Pertimbangannya Huduri Bukan Huduru Bukan Huduro Bihudu 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 Yang Ibu Pertimbangkan Yang Ibu Pikirkan Sehingga Huduri Bukan Huduro Bukan Huduru Ada Huduru Huduruna Baik Baik ya Ibu-Ibu Ibu yang lain Apa setuju Apa setaham Dengan Ibu Yanah Yang mengatakan Huduruna Tidak Tidak Baik Kalau Ibu-Ibu Kalau bukan Huduruna Menurut Ibu-Ibu Bapak apa Yang cocok Huduruna Huduruna Apa pertimbangannya Huduri Bukan Huduruna Ada B Oh ya ada B Ada Harap Jadi apa Bu Jadinya Yang lebih Mantap B Antum Mas Runa Bihuduruna Karena ada B Ada Ada B Ya Karena ada B Harap Apa Bu B Itu Huruf Kok jadi huruf Enggak kita ngomongin Kata ini Kok Ibu masih ngomongin Nanti udah Harap 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 Apa Bu Kata Harap 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 Apa ya namanya Harap Harap Ibu-Ibu Yang lain Ada yang ingat Harap 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 Bu Bu Yana Ini sekarang Terakhir Terakhir Untuk Ibu Bonus Apa Pertimbangannya Bihuduri Bukan Bihudurin Kan Sama-sama Majurur Bihudurin Bihudurin Apa pertimbangannya Apa pertimbangannya Lebih cocok Bihuduri Bukan Bihudurin Di sini Nah ditanyain begitu Error Ragida Iya Baik Ibu-Ibu yang lain Apa Ibu Bapak Apa pertimbangannya Bihuduri Bukan Bihudurin Karena Sebagai mudok Iya Betul Bagus Karena Hudur Di sini Kalau dilihat Ke Bapak Dia sebagai Majurur Namun Manakala Kita lihat Perhatikan Hubungannya Dengan Nah Nah itu Sebagai mudok Ilaihnya Berarti Hudur Sebagai Mudok Mudok Tidak boleh Bertanwin Tidak boleh Bertanwin Sebagai mudok Mudok Tidak boleh Bertanwin Ingat itu Bu Yana Ya ingat Satu Pegi satu Dah Nanti tinggal Di ini Langsung Di lem Kalau lama-lama 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 Itu Lama-lama Apa maksudnya Lama-lama Ya melebar Itu juga Melar juga Jadinya itu Kalau awalnya Kan waktu Masih muda Seperti Ibu Ros Itu Masuk satu Makanan Keluar Satu Masuk satu Lama-lama Masuk satu Melar itu Badan Jadinya Karena Yang masuk Enggak keluar Masuk dua Keluarnya satu Lama-lama Banyak Kelendaran jalan Iya Baik Ada yang Belum ambil bagian Untuk latihan ini Membaca Materi Imla Silahkan Bu Nuri Hal Apa maknanya Apakah kalian Ini Apa Nonton Baik Baik Itu dia Ibu-ibu Yang sisanya Nanti Silahkan Ada waktu Silahkan Dilatihkan Membacanya Untuk Muhadatha Ini Seperti yang Pernah Kita Sampaikan Di awal Awal-awal Kegiatan Kita Untuk Satu Dua Tiga Buku Satu Dua Dan Tiga Kita Belum Memberikan Perhatian Yang Besar Terkait Dengan Aspek Keterampilan Lain Kita Sementara Ini Akan Mengentaskan Persoalan Yang Paling Dasar Dulu Bagi Kita Pengenalan Kosa Kata Pengenalan Struktur Dasar Kalimat Serta Kemampuan Membaca Teks Bahasa Arab Bermodalkan Ini Nanti Baru Kita Akan Berkembang Lebih Lanjut Pada Keterampilan Keterampilan Yang Lain Kenapa Itu Yang Kita Ambil Itu Berdasarkan Prinsip Prioritas Prinsip Prioritas Yang Didasarkan Pada Generalitas Bahwa Bagi Orang Indonesia Keterampilan Berbahasa Yang Lebih Banyak Dibutuhkan Itu Adalah Keterampilan Membaca Dibandingkan Keterampilan Yang Lain Baik Ibu Bapak Sekalian Itu Dia Untuk Hari Ini Latihan Kita Mudah-mudahan Ada Untuk Itu Mari Kita Syukuri Bersama Apa Yang Bisa Kita Kaji Pada Kesempatan Pada Ini Mari Kita Syukuri Dengan Hamdallah Terima kasih Ibu Ibu Bapak Sekalian Pak Bambang Bu Yana Bu Nuri Bu Rosmawati Terima Kasih Juga Zanuba Yang Sudah Ikut Menemani Kami Dalam Kegiatan Belajar Ini Nanti Hal-hal Baik Bisa Zanuba Tiru Nanti Ketika Menjadi Guru Bahasa Harap Terima kasih Sekali Lagi Mohon Maaf Untuk Segala Kekurangan Allah Muafiq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alam 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 Terima kasih.